di video kali ini kita akan trading dengan ide trading yang diberikan oleh Octavex disini saya baru dapat ide trading ide trading untuk XAUUSD pergerakan pasarnya memprediksikan ke arah jual oke sekarang saya mau langsung masuk ke market metatrader 4 kita langsung gas XAUUSD oke disini saya sudah masuk ke metatrader 4 untuk memakai ide trading yang diberikan Octavex kita langsung cari XAUUSD untuk kita analisa kembali apakah kita didukung untuk entry sale teman-teman oke disini saya sudah masuk ke XAUUSD kita lihat secara trend memang ini sedang mengalami penurunan downtrend disini boleh kita masukkan trendline ini trend sedang mengalami penurunan teman-teman jadi bisa dikatakan untuk ide trading tersebut masih tergolong akurat teman-teman nah disini kita lihat candlestick yang ini sempat menyentuh trendline maka dia kembali rejection teman-teman oke ini di H1 kita coba kurangin time frame ke M30 untuk memastikan kembali disini kita lihat di M30 ini ada yang namanya bearish engulfing teman-teman oke disini ada bearish engulfing dimana bearish engulfing ini berpotensi membawa penurunan oke disini ada yang namanya area drop area base nya disini rally kembali oke disini mengalami rejection ya dia candlestick bearish engulfing ini dia mengalami rejection sampai ke area ini teman-teman disini ada candle bullish dia reject lagi setelah sampai ke area disini ada area drop base drop area supply maka dia reject kembali turun teman-teman oke kita sudah didukung oleh setup yang namanya bearish engulfing dan trend sekarang sedang mengalami downtrend yang kuat jadi saya disini mau entry sell teman-teman saya entry sell oke saya entry lagi oke kita kurangi dulu disini kita sell kita sell lagi oke sudah full margin kita tunggu aja teman-teman hasilnya yang pasti ketika memakai day trading ini jangan sampai kita langsung entry begitu saja kenapa? karena kalau kita analisa kembali akan lebih akurat dan lebih pasti ketika analisa kita tidak sesuai misalnya tidak mendukung untuk entry sell jangan di open posisi teman-teman diabaikan aja untuk ide tradingnya gitu dia namun karena disini sudah didukung untuk sell maka saya berani untuk sell teman-teman oke ini terlihat untuk bearish engulfingnya setelah dia sampai di area demand ini dia membuat rejection sampai ke area supply disini teman-teman setelah sampai di area supply ini membuat rejection kembali nah oke udah turun jauh kita coba lihat ini untuk scalping aja ya teman-teman ya disini saya tidak pasang SL dan TP karena saya disini hanya bermain scalping untuk mengambil beberapa pips oke disini ini sudah sampai turun di 24 pips teman-teman nah perhatikan penurunannya sangat drastis kemungkinan besar dia targetnya sampai ke area ini teman-teman karena ini sudah pernah dicapainya teman-teman oke mungkin ada di sebelah kiri sana yang namanya demand juga itulah makanya terjadi disini rejection namun karena sudah pernah dibentur maka akan kembali turun teman-teman dan trend mendominasi masih turun downtrend oke saya mengambil 100 dolar aja teman-teman ini sudah 132 dolar saya mau close oke saya mau close untuk beberapa layar kita sisakan beberapa layar teman-teman nah 100 dolar dalam jangka beberapa menit saja gitu loh teman-teman oke disini saya sisakan untuk satu layar lagi kita bikin dia di area sini untuk stop lossnya teman-teman oke atau teman-teman bisa ukur stop lossnya misalnya teman-teman mau pasang dia sekitar 20 pips bisa teman-teman setting atau misalnya 15 pips gitu oke jadi ini 20 pips bisa kita pasang disini nah disini area stop loss kita tepat di atas daripada area supply nya teman-teman oke kita akan pasang disitu untuk take profit nya karena satu layar ini akan kita hold teman-teman untuk menunggu penurunannya sampai di area ini oke kita masukkan dia di angka 1809 untuk take profit kita bisa buat dia di sini tepat di area atau di ujung shadow candleberry sini teman-teman oke di angka 1799 oke jadi seperti ini untuk cara bermain aman teman-teman seandainya nanti tren ini naik sampai di area ini ini kan 20 pips jadi kita akan rugi sekitar 10 dolar teman-teman karena entry saya disini 0,05 oke jadi kita rugi 10 dolar dan kita tadi sudah closing dia sekitar 100 dolar teman-teman ini kita sudah ambil 100 dolar kalau pun nanti loss kita loss 10 dolar kita masih grow sebanyak 90 dolar jadi seperti itu manajemen untuk mengambil keuntungannya seperti itu teman-teman oke nanti kita akan cek kembali hasilnya a few moments later oke disini harga sudah terjun bebas dan mengenai take profit kita maka kita sudah profit teman-teman disini downtrendnya cukup ini ya kita lihat nah disini sudah kena take profit kita profit 40 dolar jadi totalnya sampai 140 dolar teman-teman oke jadi begitulah cara kita untuk menggunakan yang namanya ide trading dari si OctaFX ini teman-teman oke kalau teman-teman bertanya bagaimana cara mendapatkannya ini hanya notifikasi teman-teman jadi saya tidak ada setting apa-apa ya memang masuk sendiri ke perangkat saya ide trading yang diberikan oleh OctaFXnya seperti itu jadi sekian dulu buat video kali ini terima kasih teman-teman salam profit selamat menikmati